Ternyata segini besaran gaji praka RM, oknum pas pampres yang tega habisi Imam Masyikur, gak cukup? Praka RM atau Rizwandi Manik menjadi satu dari tiga oknum TNI yang terlibat dalam penculikan dan pembunuhan terhadap seorang warga Aceh, Imam Masyikur, 25. Selain praka Rizwandi Manik, ada dua oknum TNI lainnya, yakni praka J dan praka H serta tiga warga Sipil lainnya. Tiga oknum TNI tersebut saat ini sudah ditahan di Pondam Jaya, sedangkan warga Sipil ditahan di Polda Metro Jaya. Ternyata penculikan dan pembunuhan Imam Masyikur, 25, sudah direncakan oleh para pelaku oknum TNI tersebut. Hal itu diungkapkan Komandan Polisi Militer Kodam Jaya Karta dan Pondam Jaya, Kolonel CPM Irsyad Hamdiye B. Anwar dalam konferensi pers di Pondam Jaya, Selasa, 29 Agustus 2023. Karena itu, mereka berkumpul untuk merencanakan melakukan penculikan dan pemerasan terhadap warga Aceh. Dikatakan Irsyad, para pelaku tidak mengenal secara detail identitas korban Imam Masyikur, namun mengetahui kegiatan komunitas korban ini apa-apa saja. Sejauh ini, Pondam Jaya telah memeriksa delapan saksi terkait kasus meninggalnya Imam Masyikur. Penculikan dan penganiayaan hingga mengakibatkan Imam Masyikur meninggal dunia dipicu karena faktor ekonomi. Hal tersebut karena para pelaku Oknum TNI meminta kepada korban untuk membayar uang tebusan sebesar 50 juta rupiah. Lantas, apakah gaji prakarisuan di Manik sebagai anggota paspampres tidak cukup, sehingga TG menggunakan cara ini untuk mendapat uang tambahan? Lantas, berapakah besaran gaji prakarisuan di Manik? Simak berikut ini. Perlu diketahui, anggota paspampres merupakan kesatuan khusus karena sifatnya sebagai pengawal presiden dan wakil presiden serta kepala negara lainnya yang datang ke Indonesia. Paspampres berasal dari tiga matra TNI, yakni TNI Angkatan Udara, AU, TNI Angkatan Laut, AL, dan TNI Angkatan Darat, ETH. Tidak mudah bagi seorang prajurit untuk menjadi anggota paspampres karena mereka harus melewati seleksi yang ketat. Merujuk dalam peraturan pemerintah, PP No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan ke-12 atas PP No. 28 Tahun 2001 tentang peraturan gaji anggota TNI. Ketentuan gaji anggota prajurit disesuaikan dengan golongan pangkat. Karena Rizwandi Manik dan dua temannya, Jay dan Hayes, berpangkat praka, berdasarkan aturan itu gaji mereka berkisar antara Rp1.747.900 hingga Rp2.699.400 per bulannya. Itu baru gaji pokok saja. Mereka juga mendapatkan tunjangan kinerja, Tukin, tiap bulan yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 102 Tahun 2018 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan TNI.